Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan Untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini Yaitu Webinar Merumbuhkan Budaya Positif di Satuan Pendidikan Salawat serta salam, tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Nabiullah yang mulia, Nabi Muhammad SAW Bapak-Ibu, Bapak-Ibu guru yang sama-sama berbahagia pada malam hari ini Perkenalkan, saya Muhammad Aswar Anas Selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini Sebagai informasi di awal bahwa dalam ruang meeting ini sudah bergabung Ibu Pengawas SD Wilayah 2 Kecamatan Soreang Dan juga Ibu Setua Gugus 3 Wilayah 2 Kecamatan Soreang Nah, beserta narasumber kita pada malam hari ini Bapak Ketua KKG, Gugus 3 Wilayah 2 Kecamatan Soreang Bapak Herudin SPDGR Untuk itu, untuk mengepisiinkan waktu, mari kita Saya mohon maaf Bapak-Ibu Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu Syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat pada kegiatan kita kali ini Yang pertama, menyediakan bukti kehadiran berupa tangkapan layar Di bagian awal, bagian tengah, dan di akhir webinar Yang kedua, mengikuti komunitas KKG Gugus 3 Wilayah 2 di PMM Dan yang ketiga, mengisi absen Yang akan dibagikan di akhir sesi Sertifikat akan dikirim melalui email yang didaftar melalui form absen Komplain jika tidak mendapatkan email sertifikat Dapat dilakukan jika memiliki tiga bukti di atas Jadi saya kira itu untuk informasi di awal Bapak-Ibu Untuk itu, mari kita bersama-sama Memasuki acara yang pertama yaitu Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Gugus 3 Wilayah 2 Kecamatan Soreang Yang juga merupakan Kepala UPT DSD Negeri 71 Parepare Yaitu Ibu Dr. Anda Suwarni MMPD Kepada Ibu, disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ibu pengawas Yang kami hormati Bapak-Ibu peserta Webinar pada malam hari ini Yang kami hormati Bapak Narasumber Herudin SPD GR Juga sebagai Ketua KTG Dan sebagai fasilitator Rekognisi Guru Penggerak Angkatan 10 Bapak-Ibu Alhamdulillah di malam hari ini Kita bisa bersuah Dalam meeting room Kemudian salawat dan salam Kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Nabi yang telah mengantarkan kita Dari kehidupan yang Dina-dina Menduduh kehidupan yang didirai oleh Allah SWT Jika kita berkata-kata kepada ajaran Sampaikan oleh beliau Bapak-Ibu Sebagai Ketua Gugus Di Gugus 3 Wilayah 2 Kecematan Seorang ini Sangat mengapresiasi Kegiatan yang diinisiasi oleh Ketua KGG Dimana mengangkat tema Menumbuhkan budaya positif Di sekolah Atau di satuan pendidikan Budaya positif sebenarnya Memang harus ditumbuhkan Di setiap sekolah Dimana guru Harus berperan aktif Sebagai penuntung siswa Untuk Memaksimalkan Keraktan yang harus dimiliki Dalam keseharian Di sekolah Dimana budaya positif ini Adalah nilai-nilai Keyakinan-keyakinan Atau kebiasaan-kebiasaan Yang Berpihak kepada peserta didik Kenapa itu harus dilakukan Supaya mereka tumbuh menjadi Pribadi yang kritis Penuh hormat dan Bertanggung jawab terhadap Diri sendiri Dan lingkungannya Di sekolah Guru Memiliki peran penting Dalam Menumbuhkan karakter yang baik Pada peserta didik Melalui Pembiasaan-pembiasaan Yang nantinya akan menjadi Budaya positif di sekolah Tentu saja kita melihat Di setiap visi-visi sekolah Selalu ada Penerapan atau Penerapan atau Visi yang mengarah kepada Bagaimana menciptakan Akhlak yang baik Bagi siswa Atau pribadi yang baik Bagi siswa Yang dirangkaikan dengan Siswa yang cerdas Karena itu memang Keberhasilan Satu Lembaga pendidikan Sangat Didukung oleh Peran serta guru Sebagai Pendidik di sekolah Yang bersangkutan Kemudian Kita melihat Ada enam Aspek yang termasuk Dalam cakupan Budaya positif ini Antara lain Bagaimana perubahan Paradigma Stimulus respon Kemudian Segitiga Restitusi Lalu kemudian Disiplin positif Keyakinan kelas Dan Yang lain Jadi semua itu harus Dibiasakan di kelas Atau di sekolah Kalau di kelas Maka guru harus Berperan aktif Melakukan Pembiasaan-biasaan Dan yang Akan menjadi Budaya Anak tersebut Di sekolah Tetapi perlu diingat Bahwa Ketika kita memberikan Atau memelukukan Saat pembiasaan Kepada siswa Guru Justru harus Lebih dahulu Melakukan hal Terlebih dahulu Melakukan hal Sebelum Menerapkan kepada siswa Contohnya Ada lima Contoh yang Ada lima Ada lima S Misalnya Sopan Santung Salam Dan seterusnya Misalnya Salam Ketika anak berada Di depan sekolah Di pintu Gerban sekolah Siswa Siswa Dibiasakan Untuk berjepat tangan Sambil Mengucapkan Salam Atau Bersalawat Nabi Tetapi Kita melihat Kenyataannya Ada saja Sikap guru Yang Menerima salam Dari siswa Tanpa Melihat Kesiswa Ada yang sambil Berbicara Atau Ada yang sambil Melakukan Hal-hal Ada Bahkan ada yang Sambil duduk Jadi sebelum kita Membiasakan Memberikan Perbiasaan-perbiasaan Itu kepada siswa Sebaiknya kita dulu Yang menjadi Contoh Bagi mereka Begitu pula yang lain Budaya literasi Misalnya Anak-anak Dituntut Atau Ya Dituntut Untuk membaca Guru sendiri Yang malas membaca Jadi begitu Jadi sebelum kita Memberikan Statement Kepada siswa Bagaimana Membiasakan Hal-hal Yang positif Maka terlebih Dulu kita dulu Yang Harus menerapkan Kediri kita Sendiri Jadi Menurut Kehajar Dantara Bahwa Seorang guru Bukan menuntut siswa Tetapi dia Bagaimana dia Menuntut siswa Menjadi pribadi Yang baik Menjadi Generasi Yang baik Nah Oleh karena itu Melalui kesempatan ini Mungkin akan Secara detail Dijelaskan oleh Bapak Bapak Teri Yaitu Pak Herudin Tentang Hal-hal Atau budaya-budaya Yang perlu kita Tumbuhkan di sekolah Sehingga Apa yang kita harapkan Institus yang kita harapkan Bisa menciptakan Generasi yang Baik Generasi yang berakhlak Bisa kita wujudkan Jadi Ada penekanan Bahwa Kecerdasan itu Harus dibarengi Dengan akhlak Yang mulia Budaya-budaya Pembiasaan-pembiasaan Itu nanti Yang Dilakukan setiap hari Akan menjadi Budaya Jika itu Lutinitas dilakukan Maka Menjadi Budaya positif Yang Ada di sekolah Saya kira itu Yang Kami sampaikan Semoga Kita Malam ini Mendapatkan Ilmu Ilmu yang Bermanfaat Bagi kita semua Supaya bisa kita terapkan Di sekolah masing-masing Saya kira Demikian Mohon maaf Jika ada hal Yang tidak berkenang Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah tadi Sambutan dari Ibu Ketua Gugus 3 Wilayah Kecepatan Suryang Dan juga Sedikit Menyinggung Beberapa Budaya positif Yang Biasanya Kita lakukan Di Hubungan Sekolah Masing-masing Kami ucapkan Banyak terima kasih Selanjutnya Di agenda Yang kedua Mari kita Bersama-sama Mendengarkan Sambutan Yang akan dibawakan oleh Ibu Pengawas SD Wilayah 2 Kecepatan Suryang Ibu Haji Ibu Haja Sukmawati SPD MPD Kepada Ibu Haji Dipersilakan Terima kasih Pasla Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam Dan salam sejahtera Untuk kita semua Ya Pertama-tama Tapi Bapak Ibu Ijinkan saya Untuk terlebih dahulu Menyapa Teman-teman kita Yang sudah ada Yang sudah hadir Di room ini Berserta Dengan Berserta webinar ya Baik Yang sama-sama Kita hormati Ada Ketua 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 Gugus 3 Wilayah 2 Kecamatan Suryang Ibu Deteranda Suwani MMPD Beliau ini Adalah Kepala UPTD SD Negeri 71 Pari-Pari Selamat malam Ibu Kepala Sekolah Iya Kemudian Yang kedua Ada Narasumber Kondang Kita Pak Herudin SPD GR Ya Beliau ini Merupakan Duta Teknologi Sulawesi Selatan 2019 Beliau Juga Adalah Kapten Belajar Dot ID Jadi Bapak Ibu Peserta Di room Ini Ketika Mengalami Satu Masalah Di ID Belajarnya Silahkan Menghubungi Saja Beliau Ya Beliau Pasti Standby Siap Membantu Bapak Ibu Semua Kemudian Yang ketiga Ada Moderator Kita Pak Muhammad Aswad Anas SPD SPD Guru UPTD SD Negeri 71 Pare Pare Ini Sekretar KKG Gurus 3 Wilayah 2 Kecamatan Sorea Yang sempat Hadir Juga Mungkin Ibu Pengawas Pakas Sudah Hadir Ibu Mas Surya Ibu Bapak Ibu Kepala UPTD SD 49 Sempat Tadi Saya Lihat Assalamualaikum Pak Berdo Amin Ya Dan Bapak Ibu Guru Hebat Peserta Webinar Yang Mohon maaf Tidak Sempat Disebutkan Namanya Satu Persatu Selamat Malam Dan Salam Bahagia Semua Ya Alhamdulillah Segala Puji Dan Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Limpahan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita Sehingga Pada Malam Hari Ini Ya Kita Sempat Berkumpul Bersama-sama Di room Ini Untuk Dalam Raka Mengikuti Webinar Tentang Penumbuhan Menumbuhkan Budaya Positif Di Satuan Pendidikan Salawat Dan Salam Kita Kirimkan Pada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wala Sallam Nabi Rahmatan Dil Alamin InsyaAllah Di Hari Akhir Kelak Kita Semua Akan Mendapatkan Syafaat InsyaAllah Amin Pertama-tama Tapi Bapak Ibu Saya Ingin Mengucapkan Selamat Dulu Kepada Bapak Ibu Buruh Hebat Ya Yang Sudah Lulus P3K Selamat Bapak Ibu Selamat Menjalankan Tugas Semoga Semakin Amanah Dan Semakin Ikhlas Menjalankan Tugasnya Ya Kemudian Bapak Ibu Guru Yang Saya Banggakan Di room Ini Tapi Saya Ingin Mengingatkan Bahwa Terkait Terkait Dengan Ekinerja Kita Ya Bapak Ibu Ya Jadi Ekinerja Itu Dengan Tanggal 30 Juni Ya Jadi Bapak Ibu Guru Tolong Dibuka-buka PMM Nanti Setelah Selesai Ini Jangan Sampai Ada Penilai Yang Sudah Di Apa Sudah Nilai Kepala Sekolata Kita Belum Tindak Lanjuti Nah Nanti Pada Bulan 6 Bulan Juni Karena Ini Tinggal Beberapa Hari Baru Kita Buru-buru Semua Itu Nanti Akan Membuat Kepala Sekolata Menjadi Kewalahan Dan Sebaliknya Ketika Kita Membuka Ternyata Kepala Sekolah Masih Ada Penilaian Yang Harus Diberikan Kepala Sekolata Tapi Mungkin Saja Beliau Terlalu Banyak Kegiatan Memang Terlalu Banyak Kita Ingatkan Kepala Sekolata Jangan Sampai Terakhir Terakhir Nanti PMM Sudah Deadline Tidak Bisa Kita Masuk Tidak Bisa Kita Masukkan Penilaian Kita Itu Akhirnya Kita Tidak Punya Kinerja Jadi Kalau Sudah Tutup Secara Otomatis Kita Tidak Bisa Lagi Masukkan Kinerja Kita Artinya Dalam Satu semester Kita Tidak Memiliki Kinerja Dan Itu Ada Konsekuensinya Bapak Ibu Tolong Ingat Masih-masing Saling Mengingatkan Kemudian Bapak Ibu Yang kedua Terkait Dengan Rapor Pendidikan Rapor Pendidikan Ini Bapak Ibu Di Kesempatan Ini Juga Saya Menyampaikan Bahwa Pare Pare Kota Kita Yang Tercinta Ini Itu Mendapatkan Apa Namanya Penghargaan Karena 100% Sudah Login Semua Dan Pare Yang Pertama Ada Apa Mendapatkan 100% Login Lalu Rapor Pendidikannya Oleh karena Itu Dua Minggu Yang Lalu Bapak Ibu Sebagai Penghargaan Kepala Dinas Kita Itu Diundang Di BB PMP Untuk Menyampaikan Praktek Baik Beliau Apa Yang Apa Trik-trik Beliau Katanya Sehingga Pare-pare Ini Bisa Langsung Melampaui Kota Yang Sebelumnya Ya Tahun-tahun Lalu Itu Kita Selalu Dibawa Sekarang Alhamdulillah Rapor Pendidikan 2024 Kita Mendapatkan Urutan Nomor Satu Login Yang Pertama Ya Dan Ini Tentu Saja Atas Kerjasama Kita Semua Ya Bapak Ibu Terkait Dengan Ya Masih Rapor Pendidikan Tabek Ini Rapor Pendidikan Selanjutnya Ya Tugas Kita Untuk Mengeksplorasi Ya Jadi Sudah Login Dieksplorasi Semua Bapak Ibu Guru Sudah Bisa Membuka Rapor Pendidikan Yang Memiliki ID Belajar Jadi Semua Harga Sekolah Sudah Bisa Membuka Rapor Pendidikan Yang Ada ID Belajarnya Ya Jadi Silahkan Bapak Ibu Buka Ki Kemudian Explore Ki Itu Rapor Pendidikan Tak Dan Jangan Lupa Ingatkan Juga Pada Operator Sekolah Supaya Apa ya Print out Poster Rapor Pendidikan Kemudian Ditempel Di dinding Sekolah Gunanya Apa Supaya Semua Pihak Yang berkepentingan Di Satuan Pendidikan Kita Itu Bisa Mengakses Rapor Pendidikan Ya Termasuk Orang Tua Siswa Siswa Kita Guru Guru Dan Sebagainya Nah Ketika kita Memasang Poster Rapor Pendidikan Di Linding Sekolah Itu Juga Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Mensosialisasikan Bahwa Inilah Hasil Rapor Pendidikan Kita Selama Satu Tahun Ini Ya Kemudian Tapi Bapak Ibu Terkait Dengan Kegiatan Kita Pada Malam Hari Ini Webinar Tentang Penumbuhan Budaya Kositif Di Sekolah Tentunya Pertama-tama Kita harus Meluruskan Niat Kita Bahwa Kita Mengikuti Webinar Ini Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Ilmunya Ya Untuk Nantinya Insya Kita Implementasikan Semua Di Sekolah Kita Masing-masing Selain Itu Melalui Webinar Ini Juga Kita Mendapatkan Banyak Teman Ya Atau Bersilaturahmi Dengan Teman-teman Semua Dan Yang Pastinya Bapak Ibu Pasti Kita Mendapatkan Bonus Melalui Webinar Ini Bonusnya Apa Ya Bonusnya Tentu Saja Kita Mendapatkan Sertifikat Yang Penting Kita Mengikuti Apa Syaratnya Persyaratannya Tadi Sudah Disebutkan Oleh Apa Namanya Moderator Kita Panas Ada Tiga Kalau Tidak Salah Tadi Mudah-mudahan Melalui Webinar Ini Bapak Ibu Kita Kita Semua Dapat Tercerahkan Ya Semakin Memahami Apa Itu Penumbuhan Apa Namanya Budaya Positif Apa Apa Saja Yang Harus Kita Lakukan Sehingga Budaya Positif Itu Bisa Terrealisasi Di sekolah Kita Anak-anak Kita Bisa Menjadi Anak-anak Yang Berkarakter Semua Ya Akhirnya Bapak Ibu Dengan Ucapan Apakah Saya Diminta Untuk Membuka Ini Ya Bu Silahkan Bismillahirrahim Silahkan Ya Hari Ini Jumat 24 Mei 2024 Pukul 20 Waktu Indonesia Tengah Webinar Ini Saya Buka Dengan Resmi Terima Kasih Bapak Ibu Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wabilai Taufik Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Kehadiran Bu Haji Membersama Kita Pada Kegiatan Malam Hari Semoga Kegiatan Kita Bisa Berkah Bisa Diberkahi Oleh Allah Subhanallah Sekali lagi Terima kasih Banyak Bu Haji Atas Kesempatannya Baiklah Bapak Ibu Kita Masuk Ke Agenda Utama Kita Kegiatan Inti Pada Malam Hari Ini Yaitu Webinar Menumbuhkan Budaya Positif Di Satuan Pendidikan Yang akan Disampaikan secara langsung Oleh Narasumber Kita Pada Malam Hari Ini Beliau Merupakan Ketua KKG Bus 3 Wilayah 2 Kecepatan Suryang Yang Saat Ini Menjadi Fasilitator Rekognisi Guru Penggerak Katang 10 Dan Dalam Kesehariannya Beliau Merupakan Salah Seorang Guru Di PT DSD Negeri Tujuh Pada Pareh Untuk Itu Untuk Menempatien Waktu Mari Kita Sama Sama Mendengarkan Materi Dari Panar Sumber Kita Bapak Herudin SPD GR Kepadanya Disilahkan Baik Terima kasih Banyak Pak Suara Suara Saya Bisa Didengar Bisa Saya Coba Ini Saya Coba Sudah Bisa Dilihat Pak Aswar Yang saya Share Pak Bisa 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 Terima kasih Banyak Bapak Aswar Sebagai Moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Bapak Ibu Salam Sejahtera Salam Dan Bahagia Alhamdulillah Yurrahmanirrahim Puji Syukur Kita Lanjatkan Kediat Allah Subhanahu Karena Pada Kesempatan Ini Kita Semua Hadir Di Tempat Ini Tentunya Karena Diberikan Kesehatan Dan Semangat Serta Motivasi Untuk Terus Belajar Dan Berbagi Bersama Pertama Oh ya Tak lupa Kita Kirimkan Salawat Dan Salam Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Salam Pertama Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Ibu Pengawas SD Wilayah 2 Atas Kesempatannya Atau Atas Kesediaannya Untuk Membersamai Kita Mendampingi Kita Pada Kegiatan Malam Ini Saya Tahu Beliau Tadi Di awal-awal Sudah Mengantuk Tapi Walaupun Mengantuk Tetap Bersemangat Untuk Membersamai Kegiatan Kita Pada Malam Ini Terima Kasih Juga Kepada Ibu Ketua Gugus Ibu Suarni Kepala PTD SD Negeri 71 Pare Yang Terus Memberikan Dukungan Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Di KKG Gugus Tiga Terima kasih Juga Pada Pak Aswar Yang Sudah Mempersiapkan Dan Memfasilitasi Kegiatan Ini Sebagai Sekretaris KKG Gugus Tiga Wilayah Kecamatan Sorian Dan Rekan-rekan Anggota KKG Gugus Tiga Wilayah Dua Kecamatan Sorian Yang Sempat Hadir Pada Malam Ini Serta Rekan-rekan Yang Lain Rekan-rekan Guru Semuanya Yang Hadir Di luar Dari Anggota KKG Karena Memang Kegiatan Ini Kami Buka Untuk Umum Jadi Siapa Saja Yang Mau Berpartisipasi Silahkan Untuk Itu Saya Mau Cek Dulu Pak Suar Mohon Ijin Bapak Ibu Boleh Akses Di kolom Chat Teman-teman Yang berasal Dari Luar Pare-pare Apakah Ada Boleh Ditulis Nama Daerahnya Kalau Ada Dari Luar Provinsi Juga Boleh Ditulis Di kolom Chat Untuk Sementara Kolom Chat Diaktifkan Dulu Nanti Setelah Menerima Jawaban Dari Ibu Bapak Kita Non Aktifkan Lagi Karena Kebiasaan Webinar Itu Suka Sekali Mengabsen Di kolom Chat Itu Yang Menghalangi Kegiatan Kalau Mengabsen Di kolom Chat Nah Ini Sudah Mulai Ada Pak Iwas Dari Kota Makassar Katanya Ini Baru-baru Pindah Dari Pare-pare Wah Ada Ini Dari Jauh Paswar Ada Dari Papua Sorong Ibu Suleka Terima kasih Banyak Ibu Suleka Sudah Jauh-jauh Mampir Di Kota Pare-pare Di KKG Gugus Tiga Ada Sekedar Informasi Ini Ada Dari Jayapura Ternyata Banyak Dari Timur Di Timur Ini Sudah Hampir Jam Sudah Setengah Sepuluh Ya Ibu Terima kasih Banyak Sudah Menyempatkan Diri Ada Dari Pangkep Jayapura Ternyata Banyak Dari Ada Dari Bone Ini Dari Papua Banyak Terima Kasih Banyak Ibu Yang Dari Papua Saya Tahu Saat Ini Sudah Di Sudah Pukul Setengah Sepuluh Terima kasih Banyak Atensinya Pada Malam Ini Baik Kedai Yang Dari Sidrap Pak Aswan Nanti Boleh Ditutup Kembali Ya Chatnya Lima Menit Teman-teman Mengisi Kembali Baik Bapak Ibu Pertama-tama Saya ingin Menyampaikan Sebenarnya Saya Gugup Pada Kesempatan Ini Karena Baru Kali Ini Baru Kali Ini Lagi Saya Membawakan Materi Yang Sepenuhnya Teori Biasanya Kalau Saya bawa Materi Terkait Dengan Pemanfaatan Teknologi Yang Biasanya Sepuluh Persen Teori Sembilan Persen Itu Praktik Langsung Nah Sekarang Ini Akan Kebanyakan Teori Nanti Karena Memang Sebenarnya Ini Juga Merupakan Tugas Saya Sebagai Fasilitator Rekognisi Bapak Ibu Yang Mengikuti Program Guru Penggerak Pasti Tahu Di Modul 1 4 Itu Ada tugas Untuk Menyebarkan Pemahaman Dan Pengalaman Terkait Dengan Budaya Positif Nah Pada Kesempatan Ini Kita Manfaatkan Komunitas Belajar KKG Gustiga Wilayah Seorang Untuk Berbagi Bersama Jadi Bapak Ibu Saya Juga Masih Belajar Nanti Kita Bisa Berkomunikasi Atau Berdiskusi Lebih Lanjut Ini Tadi Baru Awal-awal Pak Aswar Membuka Sudah Banyak Yang Resen Materinya Belum Disampaikan Sudah Banyak Yang Mau Bertanya Menuju Jangan Dulu Resen Saya Turunkan Semua Dulu Tangannya Baik Bapak Ibu Pada Kesempatan Ini Kita Akan Membahas Terkait Dengan Menumbuhkan Budaya Positif Di Satuan Pendidikan Mudah-mudahan Di Kesempatan Ini Juga Nanti Mencerminkan Budaya Positif Kita Di Kegiatan Webinar Ini Baik Untuk Materinya Ini Ada Enam Secara Umum Jadi Agak Panjang Ini Ibu Ya Mohon Disiapkan Teh Mungkin Atau Kopi Supaya Tidak Mengantuk Atau Jangan Sampai Laptopnya Yang Menyala Ibu Ibu Tertidur Nanti Laptopnya Yang Melihat Ibu Bapak Bapak Tertidur Di Depan Laptop Jangan Sampai Ya Baik Yang Pertama Itu Terkait Dengan Disiplin Positif Dan Nilai-nilai Kebajikan Universal Kemudian Yang Kedua Teori Motivasi Hukuman Penghargaan Hukuman Dan Penghargaan Dan Restitusi Dan Yang Ketiga Keyakinan Kelas Yang Keempat Kebutuhan Dasar Manusia Dan Dunia Berkualitas Yang Kelima Restitusi Lima Posisi Kontrol Dan Yang Kenam Restitusi Segitiga Restitusi Nah Bapak Ibu Sebenarnya Inti Daripada Budaya Positif Itu Nanti Ada Di Keyakinan Kelas Dan Segitiga Restitusi Cuma Materi Yang Empat Ini Sangat Penting Dipahami Untuk Menjalankan Kedua Teori Tersebut Yaitu Keyakinan Kelas Dan Restitusi Atau Segitiga Restitusi Baik Sebelum Saya Masuk Ke Poin Pertama Tadi Bapak Ibu Kita Mulai Dari Budaya Positif Dulu Nah Ini Kalau Di Guru Penggerak Itu Biasanya Diarahkan Untuk Melakukan Praktek Berpasangan Tapi Ini Karena Tidak Bisa Kita Praktek Berpasangan Kita Boleh Membayangkan Saja Karena Cukup Dibayangkan Itu Pasti Kita Paham Alurnya Seperti Apa Ini Dipraktekan Dua Orang Berpasangan Yang Satunya Menggenggam Tangan Mengepalkan Tangannya Orang Pertama Mengepalkan Tangannya Kemudian Orang Kedua Itu Berusaha Untuk Membuka Kepalan Tangan Orang Pertama Nah Bapak Ibu Pasti Kita Sudah Bisa Membayangkan Apa Yang Terjadi Ada Beberapa Kemungkinan Yang Pertama Orang Kedua Tadi Yang Ingin Membuka Tangan Orang Pertama Itu Akan Kesulitan Membuka Tangannya Kemudian Ada Juga Kemungkinan Orang Kedua Itu Gampang Meminta Dengan Bujukan Mungkin Dengan Rayuan Dengan Janji Janji Atau Mungkin Dengan Nada Nada Ajakan Sehingga Orang Pertama Itu Membuka Kepalan Tangannya Bisa Jadi Juga Karena Orang Kedua Ini Lebih Kuat Lebih Kuat Tenaganya Dibandingkan Orang Pertama Maka Orang Kedua Ini Bisa Membuka Dengan Paksa Kepalan Tangan Tersebut Dan Yang Terakhir Bisa Juga Orang Pertama Ini Membuka Tangannya Secara Secara Rela Jadi Ada Banyak Kemungkinan Bapak Ibu Yang Terjadi Ketika Kita Mencoba Mempraktekan Hal Tersebut Nah Apa Kaitannya Dengan Materi Kita Dalam Budaya Positif Bapak Ibu Yang Akan Di Apa Namanya Yang Akan Di Condongkan Atau Yang Akan Digunakan Yaitu Teori Kontrol Nah Yang Selama Ini Kita Gunakan Adalah Teori Stimulus Respon Sama Kaitannya Dengan Kepalan Tangan Ketika Orang Membuka Kepalan Tangannya Dengan Orang Pertama Tadi Membuka Kepalan Tangannya Dengan Kekuatan Orang Kedua Itu Salah Satunya Bentuk Stimulus Respon Karena Ada Stimulus Yang Diberikan Oleh Orang Kedua Kekuatannya Membuka Tangannya Akhirnya Tangan Itu Akan Terbuka Tapi Dengan Kekuatan Itu Tidak Akan Lama Bertahan Dia Akan Bertahan Selama Orang Kedua Menahan Tangan Tersebut Tapi Ketika Kekuatan Kekuatan Atau Tenaga Tidak 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 Lagi Maka Orang Pertama Ini Akan Bebas Lagi Untuk Mengepal Tangannya Sama Halnya Tadi Dengan Misalnya Orang Kedua Berhasil Merayu Merayu Orang Pertama Ini Untuk Membuka Kalau Misalnya Orang Kedua Berhasil Merayu Orang Pertama Ini Untuk Membuka Tangannya Artinya Orang Pertama Ini akan membuka tangannya hanya untuk orang-orang yang dapat merayunya. Seperti itu. Kemudian bisa jadi juga tadi, kalau misalnya, itu masih, tadi yang dirayu itu masih bentuk stimulus respon ya. Ada stimulus, kemudian direspon oleh orang pertama. Nah, yang bentuk teori kontrol itu adalah, orang pertama ini dengan suka rela membuka kepalan tangannya. Jadi itu nanti yang akan diharapkan ketika kita menerapkan budaya positif. Peserta didik kita menerapkan budaya positif bukan karena ada stimulus respon, tapi karena teori kontrol. Ibu-ibu bisa lihat perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol pada tabel yang ada di layar. Secara umum mungkin kita lihat beberapa saja ya. Stimulus respon itu menganggap kebutuhan semua orang itu sama. Sedangkan teori kontrol itu menganggap kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang, pandangan orang lain tentang dunia kita. Jadi ini banyak perbedaan, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon. Kalau dia teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk pun itu dipahami bahwa orang melakukan tindakan buruk itu karena ada alasan. Nanti kita lihat semua pembahasannya seperti apa. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan ya. Kita lanjut. Ini tidak usah saya baca semua, ibu-ibu bisa lihat beberapa. Bahkan masih ada sebenarnya sambungan dari tabel ini cuma karena tidak memuat. Dan yang penting sudah ada gambaran, bapak-ibu ya, melihat yang mana perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, kita masuk ke materi pertama, bapak-ibu. Yaitu terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin bisa ada ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa bantu dulu pemahaman awal kita. Bisa diketik di kolom chat, Pak Aswad. Oh ya, masih terbuka ya. Bisa di, apa namanya, ditulis saat ini pemahaman kita terkait kata disiplin itu sejauh apa. Atau apa pemahaman bapak-ibu tentang kata disiplin. Boleh dibantu ditulis di kolom chat. Atau mungkin kalau ada yang mau menyampaikan langsung, boleh juga, Pak Aswad. Nanti kita kasih akses untuk open mic. Yang mau langsung menyampaikan. Apa sih yang disebut dengan, atau apa sih pemahaman kita saat ini terkait dengan kata disiplin. Ini ada dari PINRANG, kemudian ada dari Jawa Barat bahkan ya. Berarti ini seluruh Indonesia. Dari Barat, Tengah, dan Timur. Hadir, Pak Aswad. Ibu-ibu, ada yang mau berbagi pemahaman terkait dengan pengertian disiplin? Boleh ditulis di kolom chat. Atau mungkin bisa langsung raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Ini kita coba berinteraksi ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Ini kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Kita sama-sama berbagi. Nah, itu ada Pak Aswad tadi, raise hand. Tapi diturunkan lagi. Bu Anti, Bu Sahrianti Bahrong. Bahrong. Menaati peraturan yang berlaku. Oke, disiplin menaati peraturan yang berlaku. Ini Pak Aswad ada. Silakan Ibu Kwadilah. Buka, di ini Ibu. Di Ibu Kwadilah bisa. Bentar ya, kita kasih. Gak bisa ya. Ibu Kwadilah bisa buka mic. Oh, bisa. Gak bisa ya. Saya kasih. Ibu Kwadilah, Pak Aswad. Kita kasih akses dulu untuk open mic. Silakan, Bu Kwadilah. Buk Kwadilah sudah bisa open mic. Silakan. Bu Kwadilah, silakan Bu Kwadilah. Sudah di, open mic-nya sudah dibuka. Mungkin mau disampaikan. Pak Aswad. Padila Arthianis. Baik. Sepertinya ada kendala Pak Aswad. Pak Aswad, saya... Sudah bisa open mic kan Saya sudah aktifkan open mic Pak Aswar saya buka open mic Apa namanya Saya kasih buka Peserta bisa buka mic ya Nanti kalau ada suara bocor bisa dibantu unmute Siap-siap Baik Ibu-ibu mungkin ada kendala Ibu Padilla buka open mic Atau mungkin tidak sengaja terpencek Raise handnya Nah disini di kolom komentar sudah ada beberapa teman Atau ada dua teman yang menyampaikan Bahwa menaati peraturan Disiplin itu adalah menaati peraturan yang berlaku Kemudian ada dari HP Samsung A22 Melakukan sesuatu sesuai Ketentuan Baik Bapak Ibu Apa namanya Apa yang dituliskan rekan-rekan kita di kolom chat Itu adalah hal yang Kita pahami bersama Dan sebenarnya kalau Apa namanya kita mau artikan memang itu Tidak salah ya Cuma dalam Pendidikan guru penggerak Disiplin itu punya arti tersendiri Bapak Ibu Kata disiplin itu Kita pahami Berhubungan dengan tata tertib Teratur kebetulan pada peraturan Seperti tadi yang ditulis di kolom chat Tapi ternyata Disiplin itu lebih jauh lagi Kita bisa artikan bahwa Seseorang yang memiliki disiplin diri Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap Apa yang dilakukan karena mereka Mendasarkan tindakan mereka pada Nilai-nilai kebajikan universal Memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik Nah nanti kita lihat Bapak Ibu ya Ini kembali lagi tadi ke teori Stimulus respon atau teori kontrol Yang motivasi ekstrinsik itu adalah Teori stimulus respon Sedangkan intrinsik itu adalah teori kontrol Ini yang dikatakan disiplin sebenarnya ya Disiplin yang hakiki Baik Tadi disinggung terkait dengan nilai-nilai Kebajikan universal Bapak Ibu Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai Kebajikan universal Nilai-nilai kebajikan Oh ya terima kasih banyak tadi Untuk rekan-rekan yang sudah berpartisiasi Di kolom chat Ada Ibu Sahrianti dan Ada Bapak atau Ibu yang menggunakan HP Samsung A22 Disini kita bisa lihat ya Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya Artinya ini nilai-nilai yang baik Yang disetujui oleh semua orang Tidak memandang suku bangsanya Tidak memandang agamanya Tidak memandang latar belakangnya Semua orang tak Semua orang yakin kalau itu adalah nilai-nilai yang baik Yang penting untuk dilakukan Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal Contohnya Salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu adalah Profil pelajar Pancasila Nah saya yakin Semua etnis, semua suku Semua latar belakang itu memahami atau meyakini bahwa Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia Mandiri, bernalak kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif Itu adalah hal yang positif dan penting untuk dilakukan Ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal Banyak lagi yang lainnya Ini juga salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal Dari Apa namanya nih Lifelong, weight and life skill Ada nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup Yaitu dapat dipercaya Lurus hati Pendengar yang aktif Tidak merendahkan orang lain Memberikan yang terbaik dari diri Saya yakin Semua yang ada di sini Setuju terhadap nilai-nilai ini Dan itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal Berikutnya Masih banyak yang lain ibu-ibu ya bapak-ibu Nanti bapak-ibu bisa eksplorasi sendiri Nah Kemudian berikutnya Ada yang namanya teori motivasi Ini materi kedua atau Bagian kedua ibu-ibu ya bapak-bapak Teori motivasi Hukuman dan penghargaan dan restitusi Ini yang perlu diperhatikan juga Gak dipahami juga sebelum tadi Nanti kita melaksanakan budaya positif Di lingkungan atau satuan pendidikan Yang pertama terkait dengan motivasi Atau tiga motivasi perilaku manusia Apa sih yang mendasari manusia melakukan sesuatu Itu yang pertama Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Kemudian yang berikutnya Yang kedua Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Dan yang ketiga Untuk menjadi orang yang mereka inginkan Bagi diri sendiri Dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya Kembali lagi ibu-ibu bapak-bapak Terkait tadi dengan praktek Mengepalkan tangan Itu satu dua itu Masih berdasarkan stimulus respon Nah yang ketiga inilah yang ingin kita capai Walaupun sebenarnya bapak-ibu ya Saya sendiri sudah mencoba Sedikit-sedikit Mengamalkannya atau mempraktekannya Di lingkungan kelas sendiri Tapi ini adalah sesuatu hal yang Memang agak berat Untuk dilaksanakan Tapi bukan hal yang mustahil Ini butuh konsistensi yang Apa namanya Konsistensi dari kita Dan kolaborasi dari semua warga sekolah Untuk mewujudkannya Dan ini bukan hal yang mustahil Dan ketika ini terwujud Bahkan saya yakin Satuan Pendidikan kita akan Mencapai tujuan yang ingin dicita-citakan Nah ini tiga motivasi perilaku manusia Ibu-ibu bapak-bapak ya Terkait dengan tadi disiplin Ada orang yang disiplin Karena untuk menghindari ketidaknyamanan Atau hukuman Ada orang yang disiplin Karena untuk mendapatkan imbalan Atau penghargaan dari orang lain Dan ada orang yang betul-betul disiplin Karena memang keinginannya Dari dalam dirinya Dan memahami kalau itu adalah Nilai-nilai mereka yang percaya Mereka percaya Baik Selanjutnya bapak-ibu Hukuman Kemudian konsekuensi Kemudian restitusi Ini ada tiga kelompok Penghargaan ya Atau bentuk Respon dari Perilaku Peserta didik kita Kadang kita memberikan hukuman Kadang kita memberikan konsekuensi Dan kadang kita memberikan Restitusi Dan nanti Pada akhirnya kita mengarah Pada yang namanya restitusi Apa sih perbedaan dari ketiga ini Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang pertama Kita bisa lihat area pengembangannya Dari tabel ini Hukuman itu yang paling rendah Bapak-ibu Jadi Merespon tindakan Atau kesalahan Sistwa kita Dengan memberikan hukuman Itu adalah tindakan yang paling rendah Karena Di situ peserta didik Atau siswa kita ketika diberikan hukuman Dia tetap akan mendapatkan identitas Mereka akan tetap merasa Tidak Kembali kepada Apa namanya Kelompoknya Atau nilai-nilai yang mereka Pahami Berbeda dengan Disiplin Terkait dengan konsekuensi Dan restitusi Konsekuensi dan restitusi itu Sudah masuk ke dalam Identitas sukses Karena tidak ada Kekerasan di dalamnya Tidak ada penghubungan secara perba Dan sebagainya Ibu-ibu bisa lihat Perbedaannya Mungkin kita lihat Coba Kolom pertama ya Atau baris pertama Kalau hukuman itu Sesuatu yang menyakitkan Harus terjadi Apakah itu menyakiti perasaan Atau menyakiti fisik Sedangkan konsekuensi Itu sesuatu harus terjadi Nah kalau sesuatu harus terjadi Konsekuensi itu bisa 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 menyakitkan Bisa juga tidak menyakitkan Sedangkan restitusi itu Pilihan Pilihan bagi yang melanggar Nanti kita lihat Seperti apa sih model restitusi Dan beberapa perbedaan-perbedaan lainnya Yang bisa dilihat di kolom ini Bapak-Ibu Saya lanjutkan Kita coba lihat Pengertiannya satu persatu Hukuman itu sifatnya Tidak terencana Bapak-Ibu Jadi Tiba-tiba Tidak ada Pembicaraan sebelumnya Misalnya siswa datang terlambat Sebelumnya belum ada Tidak disampaikan Kalau kamu datang terlambat Misalnya akan dihukum Lari keliling lapangan Itu tidak ada pembicaraan seperti itu Langsung anak-anak diberikan Hukuman untuk lari keliling lapangan Jadi tidak ada pembicaraan sebelumnya Itulah yang disebut dengan hukuman Anak atau murid tidak tahu Apa yang akan terjadi Dan tidak dilibatkan Hukuman bersifat satu arah Dari pihak guru yang memberikan Dan murid hanya menerima Sesuatu hukuman Tanpa melalui Suatu kesepakatan Atau penghargaan Pengarahan dari pihak guru Baik sebelum Atau sesudahnya Hukuman diberikan bisa berupa fisik Maupun psikis Murid Atau anak bisa kritis Oleh sesuatu perbuatan Atau kata-kata Itu kalau hukuman Sedangkan Konsekuensi adalah Disiplin dalam bentuk Konsekuensi ini adalah Sudah terencana Jadi sudah disepakati sebelumnya Atau sudah dibahas sebelumnya Atau sudah ada memang Aturan-aturan yang berlaku di sekolah Misalnya kalau Terlambat Datang ke sekolah Itu dihukum Apa namanya Mengungut sampah Atau dihukum berdiri Dan sebagainya Itu sudah dibicarakan sebelumnya Oleh sis Apa namanya Dibicarakan sebelumnya Atau mungkin bisa Ada peraturan Misalnya kalau sudah Tiga kali terlambat Akan dihukum Hukumannya seperti ini Hukumannya bisa menyakiti Bisa juga tidak menyakiti Bisa dalam bentuk Misalnya mendidik Atau bisa dalam bentuk menyakiti Nah itu konsekuensi Sudah disepakati sebelumnya Jadi sudah ada Pembicaraan sebelumnya Bagaimana dengan restitusi Restitusi itu merupakan Proses kolaboratif Yang mengajarkan murid Untuk mencari solusi Untuk masalah mereka Dan membantu murid Berpikir tentang orang Seperti apa Yang mereka inginkan Dan bagaimana mereka Harus memperlakukan Orang lain Jadi kita tidak Memberikan hukuman Tapi memberikan Kesempatan kepada Paserta didik itu Untuk mencoba Kembali Ke nilai-nilai Yang mereka pahami Nanti ini yang dilakukan Pada proses Segitiga restitusi Nah Bapak Ibu Yang paling Membahayakan Yang sebenarnya Kita sering lakukan Tapi tidak disadari Ternyata Ternyata menghukum Anak-anak kita Yaitu terkait dengan Penghargaan Ternyata Ketika kita terlalu sering Menjanjikan penghargaan Atau menjanjikan Hadiah kepada Anak-anak kita Itu tanpa sengaja Kita sudah memberikan Hukuman kepada Anak-anak kita Karena kenapa? Karena mereka Melakukan sesuatu Bukan karena Mereka Saya meyakini Hal itu baik Tapi karena ingin Mendapatkan sesuatu Ini yang perlu Sama-sama kita renungkan Saya pribadi Masih sampai saat ini Melakukan hal yang Seperti itu Bapak Ibu Dan mudah-mudahan Nanti kedepannya Sudah bisa Mengurangi Karena Kita Membuat Anak-anak kita Melakukan sesuatu Bukan Sesuai dengan Tujuan sebenarnya Misalnya Terkait dengan Peringkat Misalnya mereka Hanya ingin Mendapatkan Peringkat Menjadi yang terbaik Di kelasnya Tanpa Meyakini bahwa Belajar itu Adalah hal yang penting Untuk masa depan mereka Nah ini Akhirnya kita Menghukum Peserta didik kita Atau siswa kita Dengan penghargaan Dan tanpa kita sadari Selanjutnya Kita masuk ke Materi ketiga Yaitu Keyakinan kelas Nah Keyakinan kelas Kita coba Diskusi lagi Ibu Jika ada yang Berkenan Mungkin Mengapa Bisa menjawab ya Mengapa Pengendara motor Harus memiliki SIM Silahkan Coba di Jawab Atau mungkin bisa Angkat tangan Raise hand Nah ada yang Angkat tangan Boleh Saya coba Kasih kesempatan Ibu Ibu Yana Wati Boleh Ibu Silahkan Pond Mike Perkenalkan diri Asal daerah Dari mana Sekolah Dari mana Ibu Ibu Yana Ibu Yana duluan Ibu Yana, silakan Ibu Yana Kalau Ibu Yana tidak bisa, coba Ibu Ertati Sambil menunggu Ibu Ertati dan Ibu Yana open mic, boleh? Yang lain boleh, apa namanya? Boleh di kolom chat Ibu-ibu yang sudah raise hand, ada Ibu Yana, ada Ibu Ertati, ada Ibu Sulaika, boleh Ibu Sulaika? Open mic, atau mereka tidak bisa open mic ya? Oh bisa, silakan Ibu Sulaika Terima kasih Bapak, mohon izin menjawab Mengapa pengendara bermotor harus memiliki SIM? SIM itu surat izin mengumudi Karena SIM itu dibutuhkan agar seseorang itu memiliki rasa tanggung jawab Atas perilakunya berkendara di tempat umum Jadi kalau SIM itu kan diberikan setelah orang berusia 17 tahun Jadi orang yang setelah berusia 17 tahun itu sudah memiliki rasa tanggung jawab Seperti itu Pak, terima kasih Baik Dari daerah mana Ibu Sulaika, mohon izin? Dari Sorong Pak Wah mantap Sudah tengah malam Ibu ya, hampir tengah malam dari Sorong Terima kasih banyak Ibu, partisipasinya Ibu Sulaika Baik Iya Dengan konfigurasi di tekan nasional ini lah Dia menambah Konfigurasi yang Tapi Pak, mic-mic-nya Sorry, sorry Tadi di mana saya tutup mic? Terima kasih Sudah, tadi waktu saya ucapkan terima kasih ke Ibu Sulaika Terdengar Pak Pak? Atau tertutup mic-nya? Iya, terdengar Pak Baik Bapak Ibu Di kolom chat juga sudah ada Yang menuliskan Kenapa kita harus memiliki SIM Nah Ada mungkin jawaban yang sifatnya Aturan Ada yang sifatnya keyakinan Bapak Ibu Kenapa? Kapan aturan? Kalau kita memenuhinya untuk Sebagai syarat Kita bisa layak Sebagai pengendara bermotor Itu berarti kita Masih berdasarkan aturan Kalau terkait dengan Apa namanya Persyaratan Tapi Ketika kita misalnya Memahami bahwa Sebenarnya Memiliki SIM itu ada prosesnya Tidak sekedar datang di kantor polisi Di mengurus dan sebagainya Prosedur yang tepat itu adalah Ketika kita mengurus SIM Itu ada Test drive-nya Kemudian Tentu ada Tantangan-tantangan yang dilakukan pada test drive tersebut Ada test dalam bentuk Test drive Ada test dalam bentuk Apa namanya Soal Dan akhirnya sudah bisa Mengendarai Peda motor Mungkin di Jalan raya Seperti itu Jadi Ada Kadang kita melakukan sesuatu Berdasarkan aturan Kadang kita melakukan sesuatu Berdasarkan keyakinan Nah Kita akan Menerapkan Budaya positif Ini nanti Siswa menerapkan Budaya positif itu Kita harapkan Berdasarkan Keyakinan Bukan karena Berdasarkan aturan Nah Bagaimana Proses pembentukan Atau bagaimana sih Pembentukan Keyakinan kelas itu Bapak Ibu Yang pertama Keyakinan kelas itu Sifatnya Abstrak Daripada peraturan Yang lebih rinci dan konkret Nah Abstrak Nanti kita lihat bagaimana sih Abstraknya Keyakinan kelas ini Beda dengan peraturan-peraturan Yang biasanya Kita sudah Tempel di kelas Ya Itu lebih rinci Misalnya Dilarang Membuang sampah Sembarangan Atau datang Tepat waktu itu Kan lebih Konkret ya Lebih nyata Lebih mudah Dipahami Nanti kalau yang Keyakinan kelas itu Lebih umum Sifatnya Selanjutnya Keyakinan kelas Berupa pernyataan-pernyataan Universal Jadi Sifatnya umum Termasuk tadi Adalah nilai-nilai Kebajikan Jadi kita Ambil Keyakinan kelas Ini dari nilai-nilai Kebajikan Universal Selanjutnya Pernyataan Keyakinan kelas itu Senang terasa dibuat Dalam bentuk positif Jadi menggunakan Kalimat-kalimat positif Tidak menggunakan Kalimat Negatif Selanjutnya Keyakinan kelas Hendaknya tidak terlalu banyak Sehingga mudah diingat Dan dipahami oleh Siswa Atau warga kelas Selanjutnya Keyakinan kelas Sebaiknya sesuai dengan Sesuai yang dapat Diterapkan Dan di lingkungan tersebut Tentu yang dapat Diterapkan Kemudian Semua warga kelas Hendaknya Ikut berkontribusi Dalam Pembuatan Keyakinan Kelas Lewat Kegiatan Curah pendapat Jadi Semua dilibatkan Dalam pembuatan Keyakinan kelas Semua warga kelas Kalau dia Keyakinan kelas Kalau keyakinan sekolah Berarti Semua warga sekolah Kemudian Bersedia Meninjau kembali Keyakinan kelas Dari waktu ke waktu Jadi Keyakinan kelas ini Bapak Ibu Sifatnya tidak patent Itu bisa saja berubah Ketika misalnya Ada hal-hal Atau masukan-masukan Dari peserta didik Atau ada hal-hal Yang dirasa peserta didik Perlu ditambahkan Atau mungkin dikurangi Itu bisa saja terjadi Jadi tidak Sifatnya patent Dalam satu tahun ajaran Ataupun dalam satu semester Bahkan dalam satu bulan Mungkin kalau mau diganti Itu bisa saja diganti Bahkan Satu kali pertemuan Itu kalau misalnya Ke Apa namanya Peraturan kelas Atau keyakinan Dalam Proses belajar Mengajar Itu bisa setiap kali Kita masuk Mengajar Itu kita menyampaikan Keyakinan kelas Kemudian bisa ditambah Dan dikurangi Baik Prosesnya seperti ini Bapak Ibu Yang pertama Itu kita Adakan curah pendapat Dengan siswa-siswa kita Jadi kita memberikan Kesempatan kepada siswa Untuk menyampaikan Peraturan-peraturan Yang seperti apa sih Yang perlu diatih Di dalam kelas Ini masih dalam Bentuk peraturan dulu Ini bisa kita Berikan Apa media Dalam bentuk Biasanya kebanyakan Itu menggunakan Apa namanya Yang kertas warna-warni Itu jadi Dibagikan kepada siswa Nanti siswa menulis Masing-masing peraturan-peraturan Yang mereka yakini Satu siswa itu Boleh lebih dari satu Keyakinan mereka buat Baru nanti ditempel Di satu tempat Atau di Papapan tulis Atau mungkin Di kertas plano Menggunakan Apa lagi istilahnya Yang warna-warna Kertas-kertas kecil Yang berwarna Selanjutnya Setelah curah pendapat Mengumpulkan Pendapat-pendapat Peserta didik Dikumpulkan Jadi Semua tadi Yang sudah ditulis oleh siswa Menggunakan Kertas itu Sticky note Sticky note Terima kasih banyak Ya sticky note Menggunakan sticky note Nanti siswa menempel semua Sticky note-nya Setelah itu Setelah ditempel Baru Kita coba Menganalisis Atau Kita coba Memperbaiki Kalimat-kalimatnya Jadi kalau ada Kalimat dalam Ada yang Siswa yang tulis Dalam bentuk Kalimat negatif Itu baru Kita ubah Kita sama-sama Dengan siswa Untuk mengubahnya Menjadi kalimat positif Selanjutnya Dari Tadi yang sudah Diubah menjadi Kalimat positif Kita rangkum Kita kumpulkan Yang mana Yang sesuai dengan Nilai-nilai kebajikan Kita bisa saja Nanti ada Tiga peraturan Itu menjadi Satu nilai kebajikan Itulah tadi Yang dimaksud Di awal bahwa Sifatnya universal Dan lebih abstrak Nanti kita lihat Contohnya seperti apa Selanjutnya Kalau sudah selesai Sudah ada Keyakinan Sudah ada nilai-nilai Kebajikan Yang ditentukan Kita meminta Siswa-siswa kita Atau peserta diri kita Untuk menyetujinya Baik Ini contoh Kalimat negatif Dan diubah menjadi Kalimat positif Yang saya rasa Bapak-Ibu semuanya Sudah paham Misalnya Jangan berlari di kelas Atau koridor Diubah menjadi Berjalanlah di kelas Atau koridor Jadi dari kata Jangan Jangan berlari Diubah jadi Kata berjalan Semua yang bersifat Yang dalam bentuk Kata-kata negatif Itu diubah jadi Kata-kata positif Atau kalimat positif Nah untuk Pengelompokan Seperti ini Kurang lebih contohnya Untuk Menjadikannya Sebuah Nilai kebajikan Atau nilai Keyakinan Misalnya ada Tiga Aturan di sini Itu berjalan di kelas Dengarkan guru Membantu teman Yang kesusahan Itu bisa Dikelompokan Menjadi satu Keyakinan Yaitu Saling menghormati Jadi nanti Misalnya Ada siswa Berlari di kelas Berarti dia Tidak menjalankan Keyakinan Yaitu Saling menghormati Atau mungkin Ada siswa yang Saat gurunya Menjelaskan Mereka tidak Memperhatikan Berarti Anak ini Sedang tidak Menjalankan Keyakinannya Untuk saling menghormati Dan seterusnya Nah inilah tadi Kalimat inilah yang disebut Abstrak ya Karena di dalamnya Masih banyak Terkandung Aturan-aturan Cuma disimpulkan Menjadi Lebih ramping Lagi Supaya gampang Diingat oleh Anak-anak Selanjutnya Bapak-Ibu Keyakinan Sekolah Atau keyakinan Kelas Kalau sudah Selesai Itu bisa Dilekatkan Di dinding Kelas Di tempat Yang mudah Dilihat Semua warga Kelas Kalau awal-awal Itu Bisa juga Setiap hari Dideklarasikan Jadi setiap pagi Sebelum belajar Itu diminta Perwakilan Siswa Memimpin Untuk mendeklarasikan Keyakinan Kelas tersebut Kalau di awal-awal Sampai nanti Peserta didik kita Semuanya memahami Dan Apa namanya Tahulah Dari semua Keyakinan Keyakinan Kelas itu Agar semua Warga kelas Dapat memahami Setiap pernyataan Telah tercantum Dalam keyakinan Maka selama seminggu Di awal Tahun ajaran baru Dapat Didek Didek Apa Didekasikan Untuk pendalaman Setiap keyakinan Dengan berbagai Kegiatan Baik Saya coba Ijin Coba ini Coba-coba Melakukan dengan Siswa kami Membentuk Keyakinan kelas Cuma karena Di sekolah kami Ada Fasilitas Chromebook Jadi Mengumpulkannya Menggunakan Jamboard Mohon izin Untuk diputar Ibu-ibu Sekarang Semuanya Coba Akses Titik Pembilang Yang ini Ada Terus pilih Gameboard Sudah terbuka Nanti akan muncul Seperti di depan Kelihatan Nah disitu Ada tulisan Peraturan Yang perlu Disepakati Di sekolah Atau di kelas Boleh Masing-masing Boleh Menulis Lebih dari satu Silahkan Peraturan Yang mana Yang sebaiknya Disepakati Di dalam kelas Yang maksudnya Disepakati Di dalam kelas Yang membuat Kelas kita nyaman Yang membuat Kita nyaman Belajar Silahkan Caranya Diklik Disini Sticky note Disini ada Sticky note Ini ya Diklik Nah tulis Mungkin disini Berapa Kalau sudah Ditulis Klik simpan Misalnya Membuang Sampah Pada Tempatnya Siapa yang Menulis Misalnya Alivia Alivia Baru klik Simpan Boleh juga Ganti warnanya Misalnya Baru klik Simpan Kalau sudah Simpan Batal Klik batal Ini sudah Muncul Ternyata Boleh Menulis Lebih dari Satu Nah ini Sekarang Ini Siswa Dia Mungkin Paling Juga Bikit Pusik Pusik Di Perbaiki Mereka Kita cek Satu-satu Kalau ada yang masih dalam bentuk kalimat negatif Kita ubah jadi kalimat positif Contohnya Yang dimasuk kalimat negatif itu Jangan membuang sampah sembarangan Diubah jadi kalimat positif Buanglah sampah pada Tempatnya Tidak membuang sampah sembarangan Nah ini Apa ini sebaiknya Membuang sampah Oke Membuang sampah Pada tempatnya Masih ada kira-kira mau ditambahkan Ada yang kurang Sekarang kita coba kumpulkan yang sama Keyakinan yang sudah dibuat di Nilai-nilai kebajikan yang ada di atas Ini ada menghargai dan menghormati orang lain Kemudian menghargai diri sendiri dan Menjaga lingkungan Kita mulai dari Membuang sampah pada tempatnya yang ditulis Arsenah ini masuk dimana Menghargai Menjaga lingkungan Oke menjaga lingkungan Ini sudah disepakati Ada mau tambahan Sudah sepakat Harus yakin sepakatnya Semuanya harus keras suaranya menyampaikan kalau sudah sepakat Saya tanya ulang Sudah sepakat Sudah Ulang Sudah sepakat Sudah Oke Ini adalah keyakinan kelas kita Jadi masing-masing harus melaksanakannya sesuai dengan Apa yang sudah ditulis Nah setelah mereka menentukan keyakinan kelas Jadi ini kita tambahkan kegiatan tambahan Ibu-ibu ya karena ada fasilitas Jadi anak-anak coba mendesain keyakinan kelas itu menggunakan kanva Ini memanfaatkan saja aset yang ada di sekolah Jadi ini di luar sebenarnya dari rangkaian kegiatan keyakinan kelas Cuma karena ada fasilitas jadi kita berikan kesempatan anak-anak untuk Merancang sendiri Atau mendesain sendiri untuk ditempel Nah setelah itu baru ditempel di papan tulis Eh sorry Ditempel di dinding Dinding kelas Baik Selanjutnya ibu-ibu bapak-bapak Sekarang semuanya coba aksen Nah ini Karena ini masih awal ibu-ibu ya Pembentukan Apa namanya Pembentukan nilai-nilai kebajikannya itu masih Masih diarahkan Kita masih hanya sementara ini menggunakan tiga nilai kebajikan Yaitu menghormati dan menghargai orang lain Kemudian menghargai diri sendiri Dan menjaga lingkungan Ini nilai-nilai kebajikan yang disepakati pada waktu itu Dan sekalian juga Apa namanya Hasil dari proses menentukan keyakinan kelas itu disimpan Dan di print juga supaya ada jejaknya dan mereka bisa lihat Isi dari atau nilai-nilai dari menghargai diri sendiri itu seperti apa Dan mereka sendiri yang membuatnya dulu Baik selanjutnya masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas bapak ibu Nah inilah lima kebutuhan dasar manusia yang membuat manusia kadang melakukan kesalahan Bapak ibu ya Karena mungkin kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi Akhirnya mereka menghalalkan Atau kita menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa ketika ada anak-anak melakukan kesalahan Kita kembalikan bahwa pasti anak-anak ini ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi Jadi bapak ibu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Kita coba lihat satu-satu ya ibu-ibu bapak-bapak kebutuhan dasar Yang pertama kebutuhan bertahan hidup Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis Ini satu-satunya kebutuhan yang bersifat psikologis bapak ibu ya Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis Sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup Jadi jangan sampai misalnya ada kebutuhan bertahan hidup dari peserta diri kita yang tidak terpenuhi Yang akhirnya mereka membuat kesalahan dan itu tidak kita coba cari tahu Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima Ini kebutuhan yang kedua Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang Dan kebutuhan untuk merasakan, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok Ini maksud di psikis ya Yang tadi itu psikologi, fisik Nah ini psikis Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten Menjadi terampil, diakui atas prestasi, keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga Bisa berbuat perbedaan Bisa membuat perbedaan Bisa membuat pencapaian Kompeten, diakui, dihormati Ini meliputi self-esteem Dan keinginan untuk meningkatkannya Selanjutnya Kebebasan atau kebutuhan akan kebebasan Kebutuhan akan pilihan Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arah hidup orang Kemudian selanjutnya Kebutuhan akan kesenangan Atau kebutuhan untuk merasa senang Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan Blazer menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi Misalnya anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain Saat mereka bermain, mereka mempelajari perampilan hidup yang penting Manusia tidak berbeda Jadi manusia juga sama halnya Selanjutnya Kebutuhan dasar Saat kita berlangkali menjanjikan Kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab Atau kepada orang lain Atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru Atau kepada seorang karyawan Agar melakukan pekerjaan yang berkualitas Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya Ini dari Alvin Baik, Bapak-Ibu Itu tadi kebutuhan dasar manusia Yang bisa jadi menjadi atasan Dan pasti dari salah satu kelima Pertanyaan kita membuat kesalahan Atau tidak mematuhi apa yang sudah ditetapkan Nah sekarang Bapak-Ibu Sebelum masuk ke restitusi Segitiga restitusi Ada juga yang disebut dengan restitusi lima kontrol Yang saya yakin Baik Baik Ada restitusi lima posisi kontrol Bapak-Ibu Yang saya yakin beberapa diantaranya mungkin sudah kita lakukan Yang pertama sebagai penghukum Ini yang paling banyak mungkin kita lakukan Adalah sebagai penghukum Kemudian ada pembuat merasa bersalah Dan yang ketiga ada sebagai teman Yang keempat ada sebagai pemantau Yang kelima ada sebagai manajer Nah ini bersusun Bapak-Ibu ya Lebih semakin kebawah itu semakin tinggi posisinya Nah kita coba lihat satu persatu Restitusi Lima posisi kontrol sebagai penghukum Seseorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem Atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi Selanjutnya Hasil dari posisi penghukum ini Kalau kita terapkan di sekolah Kalau kita terapkan kepada peserta didik kita Kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif kepada kita Atau bahkan mungkin nanti kalau pulang sekolah dikempeskan bahan motornya Ini kalau kita sering melakukan posisi kontrol Kita coba melihat saja di diri kita sendiri Kalau misalnya ada guru yang kejam Atau ada guru yang selalu menghukum Atau selalu marah-marah Mungkin kita akan membenci guru tersebut Nah itu juga yang terjadi dengan peserta didik kita Kalau kita selalu melakukan posisi penghukum Nah selanjutnya Posisi berikutnya adalah Pembuat merasa bersalah Pada posisi ini Biasanya guru akan berusaha lebih lembut Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan Yang membuat orang lain merasa tidak nyaman Bersalah atau rendah diri Hasilnya murid akan merasa bersalah Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya Murid akan menjadi orang yang gagal Dan tidak sanggup membahagiakan orang lain Kalau kita selalu melakukan posisi pembuat merasa bersalah Jadi misalnya contohnya Misalnya kamu harus setiap hari Senin harus lengkap Nanti kalau kamu tidak lengkap Bapak akan dimerahi oleh kepala sekolah Itu dalam bentuk mengarahkan anak-anak untuk merasa bersalah Kalau dia tidak melaksanakan perintah dari seorang guru Kemudian sebagai teman Sebagai teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi Ini saya yakin banyak juga rekan-rekan guru Utamanya mungkin rekan-rekan guru perempuan Yang mampu melakukan ini Dan ini adalah hal yang positif sebenarnya Cuma kalau yang posisi teman ini tidak banyak guru yang bisa melakukan Ketika misalnya di sekolah tersebut ada guru yang bisa melakukan hal tersebut Anak-anak itu cuma akan patuh pada guru itu Pada guru yang melakukan pendekatan seperti ini Pendekatan sebagai posisi teman Jadi ada positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang Ini masih masuk teori stimulus respon Bapak-Ibu ya Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru Ini termasuk dampak positif Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya Ini kalau posisi teman Selanjutnya posisi pemantau Memantau berarti mengawasi Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi Kita dapat memisahkan hubungan berbagai kata dengan murid Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau Jadi posisi pemantau ini ada atur Dia memberikan hukuman itu berdasarkan aturan yang sudah disepakati Jadi selalu berdasarkan aturan Selalu mengembalikan peserta didik kepada aturan-aturan yang berlaku Hasilnya seperti apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan Menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus menerima konsekuensi atau sanksi Masih ada konsekuensi yang harus diterima oleh siswa dan masih ada sanksi Selanjutnya ini lima posisi kontrol Bapak Ibu Nah sekarang kita akan masuk ke Posisi kontrol yang terakhir Yang paling tinggi Kastana Yang paling baik Yang nanti akan digunakan di segitiga restitusi Sebagai manajer Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan Jadi ada bisa berperan sebagai posisi teman tadi bisa juga berperan sebagai posisi pemantau Inilah yang paling tinggi levelnya dan agak susah memang mungkin dijalankan Tapi itu tidak kembali lagi saya sampaikan bahwa sulit bukan berarti tidak mungkin Ini kalau kita komitmen dan kerjasama atau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya Saya yakin ini bisa dijalankan Sama halnya kalau kita belajar ilmu filsafat Bapak Ibu ya ini agak tinggi memang Apa namanya tinggi keterampilan untuk mencapainya Tapi tidak mungkin Baik, manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid Mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya Sudah tadi ya Kemudian hasilnya fokus ada pada murid Fokusnya ada pada murid bukan membahagiakan guru atau orang tua Guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya Tentu dengan bimbingan guru Ini nanti yang digunakan pada segitiga restitusi Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi Ini adalah salah satu alternatif yang sangat luar biasa kita bisa lakukan Untuk menciptakan budaya disiplin positif di lingkungan satuan pendidikan kita masing-masing Segitiga restitusi atau restitusi triangle adalah sebuah tahapan untuk mempermudah para guru Dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi Restitusi itu artinya mengembalikan peserta didik kita dari yang awalnya gagal Gagal itu maksudnya merasa bersalah kemudian merasa dijauhi Kemudian merasa dikucilkan Kembali ke perasaan awal atau kembali ke kelompoknya dengan suasana keyakinan-keyakinan yang dipahami Atau keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama Ada tiga sisi atau ada tiga tahapan untuk melakukan segitiga restitusi ini Bapak-Ibu Yang pertama sesi pertama atau sisi pertama adalah menstabilkan identitas Jadi kita stabilkan dulu perasaannya peserta didik Bagaimana prosesnya? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak Dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses Peran yang sukses maksudnya orang yang sudah kembali memahami nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan Kalau kita mengkritik dia maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal Kalau kita ingin ia menjadi reflektif maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini Coba perhatikan Bapak-Ibu ini adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah kita jarang pernah kita lakukan Ketika anak-anak bersalah kita panggil kemudian kita sampaikan kepada anak-anak itu Berbuat salah itu tidak apa-apa Ini mungkin sesuatu hal yang agak-agak di luar daripada apa yang kita yakini Kita sampaikan kepada anak-anak yang sudah bersalah atau sudah melakukan kesalahan bahwa Berbuat salah itu tidak apa-apa Bisa juga mengatakan tidak ada manusia yang sempurna Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu Kita bisa menyelesaikan ini Bapak-Ibu, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah Tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini Kemudian kamu berhak merasa begitu Apakah kamu sedang menjadi teman baik untuk diri Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri Ini kata-kata yang pertama ketika kita ingin menstabilkan identitas Bukan semuanya Bapak-Ibu ya dipilih salah satunya Mungkin kita bisa katakan berbuat salah itu tidak apa-apa Kenapa kita sampaikan seperti itu Supaya peserta didik ini tidak terus-terus merasa bersalah Karena ketika peserta didik kita berada di depan kita Dan membawa perasaan bersalah, membawa perasaan takut Pasti tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi Pasti tidak akan bercerita bagaimana kendala yang dihadapi Pasti dia tidak akan bercerita mengapa dia melakukan hal tersebut Jadi ini yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya Mengembalikan perasaannya menjadi perasaan yang normal Kita kembalikan bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar Bahkan semua orang pernah melakukan hal itu Selanjutnya setelah kita mencoba menstabilkan identitasnya Dan anak-anak itu sudah betul-betul terlihat Terbuka dengan kita Sudah memahami, sudah menerima apa yang kita sampaikan Baru kita lanjutkan kepada sisi berikutnya Yaitu validasi tindakan yang salah Validasi tindakan yang salah adalah Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan Yaitu memenuhi kebutuhan dasar Makanya tadi Bapak Ibu ya kita sampaikan bahwa Tidak ada manusia yang sempurna Kemudian semua buah-buah salah itu adalah hal biasa Karena ini yang kita mau cari Kebutuhan dasar apa yang dia ingin penuhi Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan Kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut Nah contoh kalimatnya Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya Ini kalau misalnya mereka berkelahi Atau mereka memukul temannya dengan mempertahankan misalnya barangnya dan sebagainya Ini bisa kita sampaikan Supaya mereka merasa Oh ternyata saya masih diakui oleh guru Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu Kamu patut bangga pada dirimu sendiri Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu Kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru Ini adalah pilihan-pilihan kata yang bisa kita gunakan pada sesi atau sisi kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah Selanjutnya sisi terakhir Bapak Ibu yaitu menayakan keyakinan Setelah mereka memahami kesalahannya Mereka mau menceritakan kesalahannya barulah kemudian kita mengembalikan kepada keyakinan kelas Nah jadi Bapak Ibu memang segitiga restitusi ini tidak bisa berlangsung sebelum kita memiliki keyakinan kelas Jadi keyakinan kelas itu tadilah yang sebagai wadah untuk peserta didik kita kembali Kembali ke jalan yang benar kita kembalikan keyakinan kelas yang sudah kita buat Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal Ketika identitas sukses telah tercapai Langkah satu tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah dua Maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan Pertanyaan-pertanyaan dibuat ini menghubungkan keyakinan anak-anak dengan keyakinan kelas atau keluarga Ini bisa kita sampaikan pada saat setelah memvalidasi tindakan yang salah Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini keyakinan kelas ya kita kembalikan keyakinan kelas Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini contoh-contoh, kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita Untuk merestitusi atau mengembalikannya ke kelompoknya Baik, Bapak-Ibu ini saya coba perhatikan melakukan segitiga restitusi Mohon maaf kalau tidak sempurna ini praktek ya Bapak-Ibu simulasi Saya sudah buat skripnya, naskahnya, anak-anak ini juga bukan anak-anak yang bersalah Saya memilih siswa atau siswa kami yang kemampuan berbicaranya atau komunikasinya baik Ini bukan siswa yang bersalah ya Tapi kita coba mempraktekan saja bagaimana sih bentuk segitiga restitusi itu Mohon maaf kalau ada kekurangan Saya coba putar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan duduk Adi Ya Selamat pagi Adi Selamat pagi Pak Hari ini Adi datang jam berapa? Tadi sampai di sekolah pukul 7.30 Pak 7.30 Tadi kamu melewatkan kegiatan apa hari ini? Salat duha Pak Salat duha ya? Kamu tahu tidak sudah berapa hari kamu melewatkan kegiatan pagi? Tiga-tiga hari Pak Baik Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu sebenarnya hal yang wajar Adi ya Dulu Bapak waktu sekolah juga sering terlambat Tapi Bapak yakin kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya? Iya Pak Coba kamu bersedia tidak menceritakan kepada Bapak? Iya Pak, saya selalu terlambat bangun Menurut kamu kenapa bisa kerja di hal seperti itu? Saya sering bermain HP sampai larut malam Pak Jadi kalau pagi susah bangun Tapi menurut kamu apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu? Tidak Pak Tidak Nah, kalau seperti itu keyakinan kelas yang mana kira-kira yang tidak sesuai? Menjalankan pola hidup disiplin Pak Kamu yakin tidak? Kalau menjalankan pola disiplin itu adalah sesuatu yang baik Iya Pak, saya meyakinkan Nah, sekarang menurut kamu apa yang kamu bisa lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Saya akan mencoba mengatur waktu bermain HP saya Pak Saya akan berusaha tidur lebih awal agar bisa bangun pagi-pagi Serta berangkat sekolah lebih awal agar tidak terlambat lagi Baik, Bapak sangat menghargai usaha kamu Bapak ingin melihat kamu besok datang tepat waktu dan mengikuti kegiatan pagi ya Iya Pak, terima kasih banyak Pak Baik, sekarang Adi boleh kembali ke kelas Ya Waalaikumsalam Selamat siang Adi Siang juga Pak Bagaimana kabarnya? Baik Adi tahu tidak kenapa Bapak pandu ke sini? Iya Pak Apa yang sudah Adi lakukan? Saya mengganggu Ila bermain sampai menangis Pak Kenapa bisa sampai menangis? Saya mengambil mainannya Pak Kemudian dia berusaha mengambilnya Tapi saya tidak memberikannya Oh begitu Adi sebenarnya memang tidak ada manusia yang sempurna ya Membuat kesalahan seperti itu Sebenarnya hampir semua orang pernah melakukan Dan saya yakin pasti Adi punya alasan kenapa melakukan hal itu Iya Pak Maukah Adi menceritakannya? Iya Pak Sebenarnya saya tidak ada maksud untuk membuat Ila menangis Tapi mungkin karena saya kelebihan bercandanya Jadi Ila sampai menangis Oh begitu Kadang memang kalau kita bercanda seperti itu membuat kita merasa senang ya Tapi Adi kira-kira apa yang Adi sudah lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak Kalau begitu menurut Adi keyakinan kelas yang mana yang harusnya Adi lakukan? Menghargai dan menghormati teman Pak Nah sekarang keyakinan kelas menghargai dan menghormati teman Apakah Adi yakini kalau itu adalah sesuatu yang baik? Iya Pak Saya setuju Setuju ya Nah sekarang Adi Kira-kira apa usaha Adi untuk mewujudkan keyakinan kelas itu? Saya akan menghormati dan menghargai teman Pak Dan tidak akan mengganggu teman lagi saat bermain Pak Saya juga akan minta maaf kepada Ila Pak Baik Sekarang Bapak sangat menghargai niat dan usaha kamu Bapak ingin kamu dari sini nanti langsung menemu Ira dan meminta maaf ya Iya Pak Baik sekarang kamu Adi sudah boleh pergi ke kelas kembali Iya Pak terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya senang dengan praktek yang sudah dilakukan Karena Pak Guru tidak memarahi saya ketika berbuat kesalahan Tapi Pak Guru mengajak saya berdiskusi Jadi saya tidak takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi Baik Bapak Ibu itu tadi contoh praktek yang sudah diskenariokan sebenarnya ya Sudah di dalam bentuk skenario Bukan sesuatu yang berjalan dengan alami Tapi percakapan seperti itulah yang diharapkan pada saat kita melaksanakan segitiga restitusi Walaupun tidak selancar seperti tadi ya Bapak Ibu ya Karena memang itu tadi sudah ada skenario nya Tapi tahapan-tahapan seperti itulah yang diharapkan ketika kita menghadapi siswa-siswa kita yang melakukan kesalahan Mungkin nanti dalam pelaksanaannya misalnya tadi itu dalam satu kasus Cuma berlangsung percakapannya berlangsung selama tiga menit Tapi pada kenyataannya nanti kita mendapatkan anak-anak yang sulit berkomunikasi Yang akhirnya juga membuat prosesnya menjadi lama Tapi itu tentu untuk mencapai tujuan itu memang tidak semudah mengembalikan terapak dengan ya Bapak Ibu ya Baik Ini yang terakhir Bapak Ibu dari pemaparan materi ini cukup panjang ya Terima kasih banyak sudah berpartisipasi sampai saat ini Terakhir tidak ada kedisiplinan tanpa kebijaksanaan dan tidak ada kebijaksanaan tanpa kedisiplinan Disiplin membangun fondasi bagi kesuksesan Memandu siswa menuju puncak pencapaian mereka Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah sampai di sini Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum Wr. Wb Mana moderator paswar Bapak Ibu link absen akan dibagikan di akhir sesi ya Mohon bersabar Supaya Ibu-Ibu Bapak-Bapak bisa menyiapkan bukti Buktinya yang diperlukan untuk nanti mengisi absensi Baik Saya turunkan tangan dulu Turunkan tangannya dulu yang raise hand Bapak Ibu Kita mulai dari awal Kita beri kesempatan Ini yang nanti bertanya kita sambil diskusi Bapak Ibu ya Ibu-Ibu Apa yang saya sampaikan itu tidak semuanya benar Dan bisa tentunya semuanya masih bisa didiskusikan Bagaimana Pak? Oke silahkan Kendara teknis tadi Ya saya kira Sangat menarik Bapak Ibu Materi yang disampaikan oleh Narasumber kita pada malam hari ini Itu Bapak Herudin SPDGR Jadi ada beberapa poin tadi yang sempat kita Yang sempat saya tangkap dalam materi ini Itu yang pertama 6 poin dari budaya positif Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi Yang ketiga ada keyakinan kelas Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas Dan yang kelima restitusi 5 posisi kontrol Yang ini sangat penting tentunya Ada 5 Tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Sumber kita Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum Yang kedua membuat orang merasa bersalah Yang ketiga sebagai teman Yang keempat kontrol pemantau Dan yang terakhir kontrol manajer Dan poin yang keenam yaitu adalah restitusi Segi tiga restitusi Tentunya dari penghaparan materi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Sumber kita pada malam hari ini Banyak hal yang ingin didiskusikan oleh Bapak-Ibu peserta webinar Dan kembali saya sebagai moderator pada kegiatan malam ini Sangat mengapresiasi Bapak-Ibu yang sampai detik ini Masih bertahan di depan monitor layar HP dan layar laptop Untuk mengikuti webinar kita Terutama bagi Bapak-Ibu guru yang Berada di wilayah Indonesia Timur Tadi saya sempat tangkap ada yang berasal dari Maluku dan juga dari Sorong, Papua Barataya Kami sangat mengapresiasi atas Partisipasi Bapak-Ibu semua Bagaimana Pak? Kita buka sesi tanggung jawab Ya silakan Pak Aswar Ini karena sudah setengah sepuluh di tiga saja ya Itu pun yang bertanya Rest hand dan kameranya Kalau cuma rest hand dan tidak aktif kamera Tidak bisa dirayang Ya oke baik Bapak-Ibu Sesuai permintaan dari Bapak-Ibu narasumber kita Pernanya adalah yang mengaktifkan rest hand Dan juga mengaktifkan kamera Ya yang pertama Bapak Nama siapa ini Pak? Samsung A22 Oh iya Bapak Hari Pak Oh iya kepada Bapak Hari Kami persilakan Oh iya terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak yang telah Mengadakan webinar ini Dan saya sangat mengapresiasinya Ada beberapa Ada suatu hal yang saya tanyakan Mengenai posisi kontrol Yakni di dalam hukuman Sejauh mana kurikulum merdeka Melegalkan yang namanya hukuman Dan apabila ada siswa yang Kenakalannya itu melebihi batas wajar Hukuman yang bagaimana yang bisa kita berikan Baik Saya kira itu Kemudian dari Bapak Hari Mungkin bisa langsung ditangkapi Pak Baik Terima kasih banyak Pak Aswar Pak Hari Pak Hari dari mana Pak Aswar? Bapak Hari Bapak bisa Asalnya dari mana? Dari Pak Hari Pak Baik Bapak Ibu Pertanyaan Pak Hari ini sebenarnya memang luar biasa ya Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Melaksanakan disiplin positif Utamanya segitiga restitusi itu bukan hal yang gampang Tentu butuh usaha yang matang Butuh komitmen yang matang dan butuh kolaborasi yang kuat Di antara warga sekolah Dan memang di kurukulum merdeka Bapak Ibu Itu memang sebenarnya hukuman itu sudah tidak dilegalkan lagi Atau memang sebenarnya tidak ada hukuman yang legal ya Tapi tidak diperbolehkan lagi melaksanakan hukuman Yang dipelajari dalam guru penggerak itu Yang tadi Bapak Yang terakhir itu proses restitusi Yaitu segitiga restitusi Jadi ketika bagaimanapun kesalahannya Diusahakan dulu untuk melakukan segitiga restitusi Karena kembali lagi tadi Ketika hukuman dilaksanakan Maka anak-anak itu tidak akan kembali kepada fitranya Atau tidak akan kembali kepada posisinya Posisi kesuksesannya Ketika hukuman itu dijalankan Maka anak-anak itu akan terus merasa gagal Seperti itu Itu saja Pak Siapa tadi Pak Hari ya Pak Pak Samsung Mudah-mudahan bisa diterima ya Pak Hari ya Terima kasih Bagaimana Pak Hari Sudah-sudah tadi aman Ya aman Kita lanjut ke Penanya yang kedua Ibu Nursia SD Muhammadiyah 1 Tolong diaktifkan kameranya Ibu Itu ada Pak Nurul Akbar Yang aktif Pak Yang aktif mah dulu Oh iya Kalau begitu kita beri kesempatan kepada Bapak Nurul Akbar Nur Kepadanya Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kesempatannya Pak Begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini Pak Yang saya ingin tanyakan Persoalan Yang tadi kan Bapak menjelaskan tentang disiplin-disiplin positif Seperti Misalnya Banyak aturan-aturan yang diubah Misal Dilarang Berlari Misal di lorong Diubah menjadi Harus berjalan Tapi begini Pak Kasusnya yang saya dapat Di sekolah-sekolah itu Ada Anak-anak Entah kenapa Mungkin karena lingkungan Atau mungkin karena Sering menggunakan HP Mengakses Konten-konten yang kurang negatif Mereka kadang lebih pintar dari guru Pak Kadang mereka Ketika mereka diberitahukan hal-hal seperti itu Misal di situ Disiplin positif Misal Jangan Diharapkan berjalan di lorong Mereka Mereka berlari dan Jika ditanya Mereka akan menjawab Misal Tidak ada Pak Larangan berlari Jadi tidak apa-apa dong berlari Tidak ada larangan ini Pak Jadi tidak apa-apa dong Padahal sudah disicarakan baik-baik sebelumnya Nah kita ingin Tapi mereka kadang Selalu membalas dengan hal-hal yang Kurang enak Nanti ditegur Jatuhnya kita yang Tidak enak memarahi atau memberi hukuman Seperti itu Pak Bagaimana menanggapi Siswa-siswa yang Seperti itu Pak Itu yang ingin saya tanyakan Terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya menarik juga dari pertanyaan dari Pak Nurul Akbar Nur Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Baik terima kasih Pak Nurul Akbar Nur dari mana Pak? Dari Parepare Pak Ini kita tadi Sempat dihibur ya Oleh Ibu Efi Irma Yanti Jedak-jeduknya Terima kasih Ibu Efi Baik Bapak Ibu Sebenarnya apa yang ditanyakan Penanyaan pertama dan penanyaan kedua juga Itu hampir sama ya Bagaimana menyelesaikan sesuatu yang Selama ini sudah Apa namanya ya Sudah menjadi kebiasaan siswa-siswa kita Dan agak sulit untuk Di kontrol apalagi ada siswa-siswa yang lebih cerdas lagi Menanggapi aturan-aturan yang ada Makanya tadi Bapak Ibu Apa namanya Dalam penerapan disiplin positif itu Tidak ada lagi aturan-aturan Yang ada adalah keyakinan Dan isi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan Nah ketika misalnya ada Siswa kita Jadi memang tadi tahapannya adalah Membuat ini dulu ya Membuat keyakinan kelas dulu Nah ketika keyakinan kelas itu Sudah diyakini oleh semua siswa Kemudian ada siswa yang melanggar Atau tidak melaksanakan keyakinan kelas Itulah tadi fungsinya segitiga restitusi Kita panggil, duduk bersama Dan kembali lagi saya sampaikan Bahwa ini adalah sesuatu yang Memang agak sulit untuk diterapkan Tapi tidak Tidak mustahil Ini bisa kita sama-sama mencoba Bapak Ibu ya Menerapkan segitiga restitusi ini Karena saya pribadi juga bukan Bukan apa namanya ya Bukan yang sudah menjelas Memperhatikan dan sukses Melaksanakan segitiga restitusi ini Saya juga masih tahap belajar Dan masih tahap mencoba Untuk menerapkan segitiga restitusi ini Di sekolah Dan tapi kalau kita lihat tadi prosesnya Atau teori-teori yang digunakan Itu tidak Apa istilahnya ya Kalau kita bisa Kalau kita mampu melakukan Sesuai dengan apa yang sudah Apa yang sudah menjadi garis besar Dari disiplin positif ini Saya yakin sebenarnya Kita bisa Kita mampu mengontrol Bukan kita yang mengontrol Tapi siswa mampu mengontrol dirinya sendiri Untuk melakukan hal-hal yang Sudah diyakini itu adalah sebagai Nilai-nilai kebajikan universal Karena kita saat ini Saat posisi membuat Menciptakan disiplin positif Itu kita tidak lagi menggunakan Teori stimulus respon Tapi kita ingin mencapai Tingkat yang lebih tinggi Yaitu teori kontrol Artinya peserta didik Mengontrol dirinya sendiri Untuk melakukan nilai-nilai kebajikan Yang sudah disepakati bersama Seperti itu Pak Nurul Akbar Mohon maaf Kalau kurang berkenan jawabannya Dan Bapak Ibu Kalau misalnya masih ada Mau bertanya terkait dengan Hal-hal pemecahan masalah seperti itu Mungkin jawabannya akan sama saja Terima kasih Saya kembalikan ke Pak Aswar Ya terima kasih Pak Sumber atas jawabannya Saya kira sangat jelas Satu lagi Pak ya Kita Itu ada dari SD Hafiz Pak SD Hafiz SD Hafiz Salkurubah Baik Pak terima kasih Kesempatannya Saya dari pare-pare Kembali ketemu dengan Pak Herudin Alhamdulillah Pernah Pembersama sekolah kami juga Kali ini Bersama di ruang virtual Menarik sekali Apa yang disampaikan Masya Allah Terkait dengan Kejaginan kelas Entah apa ini juga Menjawab yang tadi Tapi saya mungkin Yang lebih spesifik Kita tahu bahwa Setiap jenjang Anak-anak itu berbeda Dari kelas satu Ya tentunya beda dengan Kelas-kelas tinggi Perlakuan kita juga Pastinya berbeda Ya pembelajaran juga Pastinya berbeda Termasuk dengan Keyakinan kelas ini Apakah Atau yang seperti apa Keyakinan kelas Aturan-aturan positif Yang dibangun Untuk murid-murid Kelas rendah Ini seperti apa Dan Yang seperti apa Untuk yang kelas-kelas tinggi Karena Ya otomatis Kalau kelas-kelas rendah Apa Ya masih perlu Untuk dibujuk Masih perlu untuk Banyak dibelai Ya masih Butuh untuk Apa Banyak perhatian Ya sementara Kalau kelas-kelas tinggi Sudah Sudah Bisa mengerti Sudah faham Sudah banyak Bisa menulis lancar Kelas 1 itu Ya masih perlu Banyak bimbingan Ada tidak Apa Perbedaan aturan Dan keyakinan Yang membedakan Antara kelas rendah Dan kelas tinggi itu Ya terima kasih Pak Ya terima kasih Ibu Atas pertanyaannya Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Baiknya Pak Baik Baik Oke terima kasih banyak Ibu Ini dari Apa namanya Al-Qurba ya SD Hafiz Al-Qurba Kemarin juga sempat Ada kegiatan memang Di Al-Qurba Baik Mohon izin Bapak Ibu Luar biasa Ini menarik Pertanyaan dari Ibu Dari SD Hafiz Al-Qurba Memang ya Tentu tidak bisa Disamakan Keyakinan kelas Yang dibuat Pada Anak kelas rendah Wahkan mungkin Di usia dini Paut Kelas 1 Kelas 2 Kemudian Kelas 5 Dan kelas 6 Tentu ada perbedaan Dengan Menggunakan bahasa-bahasa Yang Apa namanya Yang mudah dipahami Saya mohon izin Untuk Spill sedikit ya Ini tidak sempat Saya anu Tapi mudah-mudahan Contoh keyakinan kelas Contoh keyakinan kelas Apa namanya Di Penjaga yang berbeda Nah ini Mohon maaf Ini saya spill sedikit Elemen Bapak Ibu Kalau mau memperkuat Atau memperdalam Pemahaman terkait dengan Materi ini Bisa mengikuti program Guru pengerak ya Bisa terbaca Kira-kira bahasa Saya coba Perbesar lagi Nah ini dia Oke Contoh keyakinan kelas 1 Yang keyakinan kelas untuk kelas 1 Setiap anggota kelas perlu belajar Setiap anggota kelas perlu senang Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas Setiap anggota kelas perlu saling menghargai Setiap anggota kelas perlu merasa aman Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa Apa yang ada di sini itu tidak harus sama persis yang kita buat di kelas ya Kita bisa menanyakan Menanyakan kepada peserta didik kita Apa sih yang mereka inginkan Supaya bisa merasa nyaman belajar di kelas Tentu dengan pendekatan-pendekatan bahasa-bahasa Sesuai dengan umurnya ya Bapak Ibu ya Saya pribadi tidak ada pengalaman mengajar kelas rendah Jadi pasti Rekan-rekan Bapak Ibu yang punya pengalaman mengajar di kelas rendah Meski punya pendekatan tersendiri Bahasa-bahasa tersendiri Yang bisa disampaikan kepada anak-anak Dan nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang tidak terbatas Bapak Ibu ya Yang jelas nilai itu bisa diterima oleh semua kalangan Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan Termasuk tadi salah satunya adalah profil pelajar Pancasila Nah ini contoh-contoh yang ada Untuk kelas 5 ini kelas 5 bisa sama kelas 6 ya Selalu bersikap positif Ini kan sudah lebih ini ya Lebih abstrak Positif itu banyak kan jenisnya bersikap positif Tentu kalimat ini tidak bisa digunakan di kelas 1 Selalu bersikap positif Anak-anak kelas 1 tidak susah memahami Yang mana itu yang disebut dengan bersikap positif Kemudian senantasa menjadi diri terbaik Nah kalau misalnya ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR Berarti dia sedang tidak melakukan Atau tidak menjalankan keyakinan kelasnya Sebagai senantiasa menjadi diri terbaik Dan seterusnya Nah ini untuk kelas SMP Informat, bekerja, ditemani dan sebagainya Ini ada tingkatannya dan bahasanya juga tertunya Ada tingkatannya Jadi disesuaikan saja Ibu dengan usia dan kemampuan siswa yang kita hadapi Seperti itu Tidak ada garis besar terkait dengan seperti apa Keyakinan kelas itu Yang penting isinya adalah nilai-nilai kebajikan Seperti itu Pak Aswar Ya Jadi itulah tadi Jawaban dari pertanyaan ketiga Yang disamping oleh Bapak dan sumber kita Baiklah Bapak Ibu Kembali saya mengingatkan Tentang syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat Ada di kolom pesan Dan daftar hadir juga saya sudah kirim Harap diisi Jadi saya kira itu Ada kata-kata terakhir Pak Dari Pak Narasumber Kata-kata terakhir Kata penutup Untuk kegiatan webinar kita hari ini Kita kata-kata terakhir Pak Baik Baik Bapak Ibu Sebelumnya mohon izin Silakan mengisi daftar hadir Sebelum nanti meninggalkan room Kita akan buka room Lima menit ya Setelah kegiatan ini ditutup Masih terbuka untuk Bapak Ibu Mengisi link daftar hadir Kemudian tadi saya menyimak Ini memperhatikan jumlah peserta Pak Aswar itu di awal-awal Di bawah seratus Nanti semakin mau habis ini Berjumlah sekarang Seratus Tujuh puluh satu Pak Tujuh satu ya Mudah-mudahan Semuanya punya bukti ya Karena itu yang menjadi Komitmen kita dari awal Ini kita mau menciptakan budaya positif Jadi kita dari awal tadi Pak Aswar sudah menyampaikan Bahwa apa persyaratan Untuk mendapatkan sertifikat Jadi mudah-mudahan nanti Setelah ada kendala Dan Biasanya seperti itu Setiap selesai kegiatan Ada saja yang tidak mendapatkan Sertifikat dan kemudian Komplain Nah kalau komplain Bisa kami terima Dengan syarat tadi Yang tiga persyaratan itu Ada bukti screenshot dari awal Tengah dan akhir kegiatan Akhir kegiatan itu termasuk ini ya Bapak Ibu Kegiatan saat ini Berikutnya Bapak Ibu Apa yang saya sampaikan tadi Materi dari guru penggerak Yang juga saya sendiri Baru Mempelajarinya Dan saya meyakini Bahwa Itu adalah hal yang Patut Dan wajib Kita terapkan di sekolah Kita masing-masing Di satuan pendidikan kita Masing-masing Tapi Kembali lagi Bahwa Ini adalah hal yang Tidak bisa dilakukan Tanpa Keyakinan Tanpa komitmen Dan tanpa kolaborasi Bersama Jadi harus dilakukan Secara merata Oleh satuan pendidikan Baru hal ini bisa terwujud Dan mudah-mudahan Kita semua Bisa menciptakan Kondisi Lingkungan belajar Dan lingkungan Satuan pendidikan Yang Menciptakan Budaya positif Yang tentunya Bisa Sama-sama kita Mencapai tujuan pendidikan Yang diharapkan Terima kasih banyak Ibu-ibu Bapak-bapak Telah mempersamai Kegiatan ini Sampai akhir Saya Kembali mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Ke Pak Aswar kembali Silahkan Pak Aswar Terima kasih banyak Bapak 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 Herudin SPDGR Atas materinya Pada malam hari ini Sebagai kesimpulan Tentunya Menumbuhkan budaya positif Di satuan pendidikan Merupakan tanggung jawab kita Sebagai pendidik Jadi Ini merupakan Tanggung jawab Yang tidak bisa kita lepaskan Tentunya Ini merupakan Kerjasama Merupakan tanggung jawab Bersama Dalam satuan pendidikan Baiklah Bapak Ibu Selesai Selesai Sudahlah Kegiatan webinar kita Pada malam hari ini Webinar Menumbuhkan budaya positif Di satuan pendidikan Mudah-mudahan Di lain kesempatan Kita bisa berbagi lagi Dari kami Komunitas KKG Minggu 3 Wilayah 2 Kecematan Soreang Yang insya Allah Akan Senantiasa Membuat kegiatan-kegiatan Berbagi Seperti ini Jadi mohon doanya Semoga Kegiatan-kegiatan Kami di Kegiatan selanjutnya Bisa Berjalan dengan Lebih baik Dari kegiatan kita Pada malam hari ini Baik Bapak Ibu Saya Muhammad Asor Anas Semoga Moderator Pada kegiatan kali ini Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Terutama Kepada Ibu Kutua Kugus Wilayah 3 Kugus 3 Wilayah 2 Kecematan Soreang Ibu Dr. Anda Suarni MMPD Yang menyempatkan diri Hadir Mengikuti Membersama Kita Di kegiatan ini Dan Tentunya Kami juga Sangat berterima kasih Kepada Ibu Pengawas SD Wilayah 2 Kecematan Soreang Ibu Wajah Sukmawati SPD MPD Yang juga Telah Membersama kita Sampai Kegiatan Akhir kita ini Dan Tentunya Terima kasih Kepada Bapak Narasumber kita Pada malam hari ini Bapak Herudin SPD GR Sekira itu Sekian dari saya Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!